Penghianat Kata tersebut kini lekat dengan Anies Baswedan Stempel penghianat yang gak tau diri sudah melekat padanya Partai Demokrat dan AHY jelas menjadi korban dari jurus mabuk ala Anies ini Jurus mabuk? Ya jurus mabuk Yang membuat publik geleng-geleng kepala Bagaimana mungkin sosok yang selama ini dicitrakan santun Cerdas dan berkarisma nyatanya tak lebih dari tongkosong yang nyaring bunyinya Kata-katanya saja yang manis Namun tingkah polanya bikin Demokrat emosi dan gigit jari Manuver Caimin, Anies, dan Surya Paloh ini Tentu menjadi plot twist tersendiri Ini ibarat orang pacaran ya Jadi ibarat orang pacaran Anies dan AHY ini sudah pacaran lama Keluarganya masing-masing sudah saling berkunjung Sudah serius sekali Eh beberapa hari sebelum tunangan Malah belok dan tunangan dengan yang lain Meninggalkannya begitu saja Tanpa kabar pula Aduh parah sekali ini Apalagi setelah melihat deklarasi Anies dan Caimin Tampak bahagia sekali kan Seolah hilang beban berat kehidupan Ini tentu saja tambah bikin panas hati para elit dan pendukung Demokrat Namun dibalik semua hirut pikuk ini Benarkah ada peran Prabowo dan Pak Lurah? Politik itu asik Bareng saya Mas Fin Inilah Kopdar Gaduhnya internal partai Demokrat Imbas dari pengkhianatan Anies Memang terlihat jelas sekali Emosi dan kemarahan elit partai Dan para kader-kader Tak terbendung Bahkan SBY pun harus melakukan konferensi pers Dengan pembawaannya yang sangat serius Dan ekspresi kekecewaannya yang sulit untuk disembunyikan SBY menyebut Ada musang berbulu domba Dalam koalisi perubahan untuk persatuan Siapa musang itu? Wah, kadang Pak SBY ini kalau membuat analogi Memang agak ngeri-ngeri sedap ya Mungkinkah musang itu Anies? Atau justru Surya Paloh? Ya, hanya Pak SBY sendiri yang tahu jawabannya Namun, gonjang-ganjing politik ini Menjadi semacam lingkaran pengkhianatan Awalnya, ini dimulai dari Prabowo Yang memberi janji surga kepada Cak Imin Namun, Cak Imin juga lah yang dia hianati Dengan membawa gerbong gulkar dan PAN Namun, tanpa memberikan jaminan kursi cawapres pada Cak Imin Ditambah lagi, pergantian nama koalisi Prabowo dari KKIR Menjadi koalisi Indonesia Maju secara sepihak Tanpa melibatkan Cak Imin Pengkhianatan ini berbuntut panjang Karena akhirnya Cak Imin hengkang Sebab secara tidak langsung Ini terlihat Cak Imin dibiarkan pergi secara halus sebenarnya Manuver Cak Imin berikutnya Inilah yang memakan korban Demokrat dan AHY Nasdem dan PKB sepakat membentuk koalisi Dan jadilah duet Anies Muhaimin Dengan Anies dan Surya Paloh Konsekuensinya mereka mengkhianati Demokrat Yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah Model kepemimpinan seperti apakah Yang akan mereka berikan kepada bangsa ini Kalau dalam meraih kekuasaan saja Dengan jalan ninja dan pengkhianatan Baru tahap awal saja loh ini Ingat ya, ini baru tahap awal Belum resmi mendaftar Sudah seperti ini Bagaimana kalau benar-benar nantinya terpilih Wah bisa ambiar negara ini Apalagi kita sudah paham Dan menjadi rahasia umum Bahwa rekam jejak Anies Dalam dunia politik Selalu erat kaitannya dengan Pengkhianatan dan pengkhianatan Tidak hanya Anies Cawapresnya Cak Imin pun memiliki rekam jejak pengkhianatan Terhadap Gusdur Itulah kenapa sampai hari ini ya Sampai hari ini Tidak pernah Yeni Wahid dan Gusdurian itu Mendukung PKP-nya Muhammad Iskandar Tapi kalau saya pikir-pikir ya Ini sedikit menggilikan sih Ternyata Pasangan Capres-Cawapres Yang kalau ini ya Kalau nantinya bisa bertahan Sampai pendaftaran Artinya Pasangan ini lekat dengan label pengkhianat Dan apa yang bisa dibanggakan Dari pasangan seperti ini Belum lagi Nanti koalisi ini akan sangat rumit Sebab kita semua tahu lah PKS dan PKP Ini memiliki akar rumput yang berseberangan Dan sangat kecil kemungkinannya Mereka ini bisa disatukan Bisa disebut mustahil Maka Kalau kita jeli memperhatikan PKS terkesan sembunyi Saat deklarasi Anis Cak Imin Karena ya menurut saya nih Mereka khawatir Akan menimbulkan gejolak Dari kelompok NO Walaupun sebenarnya Dengan lokasi deklarasi Di Surabaya pun Itu sudah bisa dikatakan Salah set Ini seolah seperti menantang Dan akhirnya Benar ternyata Mulailah timbul penolakan Dari kelompok NO Namun Satu yang pasti ini ya Istana sudah membantah Bahwa ada peran Pak Lurah Atau Presiden Dalam gonjang-gancing Partai Demokrat Yang dihianati Anis Baswedan ini Istana perlu meluruskan Karena ada selentingan Seolah-olah Ada arahan dari istana Untuk menggagalkan AHI Menjadi jawab presnya Anis Ya kali Masa sedikit-sedikit Atas arahan Pak Lurah Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton